Intro Ya, selamat sore Tribunas, Anda sedang menyaksikan Tribun Sulut hari ini edisi Jumat 11 Maret 2022 Hadi dengan sejumlah informasi menarik bersama saya Injilita Karur Update informasi dan kejadian menarik dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Utara akan terus kami sajikan kepada Tribunas dimanapun berada tentunya melalui kanal Youtube Tribun Manado Official dan Facebook kami Tribun Manado Ya, kita awali dari Kota Manado, suasana Auditorium Universitas Samratulangi Manado Sekretariat Pendaftaran Bakal Calon Rektor Unsrat Manado 2022-2026 Dan Tribunas, saat ini saya berada di Auditorium Universitas Samratulangi atau Unsrat Manado Provinsi Sulawesi Utara Dan Tribunas, kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa saat ini tahapan suksesi pemilihan rektor Universitas Samratulangi sudah tengah dimulai dan saat ini sudah memasuki tahap pendaftaran bakal calon rektor unsrat periode 2022-2026 Dan inilah suasana di Auditorium yang merupakan sekretariat tempat pendaftaran bakal calon Dan sampai hari ketiga dibukanya pendaftaran hari ini Baru dua calon yang mendaftar yaitu pada hari pertama Prof. Dr. Venetia Danes Venetia Danes merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Yang saat ini berkipra di Kementerian Pemberian Peremuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kemudian pada hari kedua kemarin Itu ada salah satu kandidat juga yang mendaftar yaitu Staff khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang arsitektur Yang juga adalah guru besar dari Fakultas Teknik Unsrat Yaitu Prof. Dr. Berti Sompi, Magister Engineering Dan informasi yang kami peroleh pagi ini akan mendaftar yaitu Prof. Dr. Fabian Manopo Yang notabene adalah dekan Fakultas Teknik Unsrat Yang belum lama juga dilantik baru sekitar dua minggu Dilantik sebagai dekan Fakultas Teknik Tetapi di Fabian adalah sudah menjalani periode kedua sebagai dekan Fakultas Teknik Ini dia dari informasi yang kami peroleh Ini adalah dosen-dosen dari Fakultas Teknik Unsrat Yang dilipatkan yang tidak mengantarkan dekan mereka untuk mendaftar Jadi seperti ini suasana di depan auditorium Berita selanjutnya Gubernur Oli Dondo Kambei Selaku Ketua Panitia Pemilihan BPMS Gemim Memberikan penghargaan ke Panitia Soal Teknis Berikut laporan wartawan Tribun Manado Rionur Halo Tribuners Kembali lagi dengan saya Rionur reporter Tribun Manado Ini Pak Gubernur selaku Ketua Panitia Pemilihan Arasinode sudah memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Karena sebentar lagi akan diumumkan nominasi Program itu semua harus putuskan di dalam Ketua Panitia Itu adalah persasaran kita Jadi kita ulangkan lagi Tahun 28 kebukaan Bukan Tuan Sinode Bersamaan dengan di 7 wilayah kerjaan yang masih di dunia asal Yang sudah dikodifikasikan dengan pemerintah daerah masing-masing Jadi pemerintah daerah masing-masing untuk berjawab Menyiapkan saranan perasaan maaf Kegirian Dari Baru nama 30 Puluh sebuah hari Kegiatan di Novote Sampai acara Pemilihan Nanti acara Hal lain-lain Setelah tanggal Pemilihan Itu Pak Gubernur Sementara itu dulu Dan sebalikannya Pemilihan Panitia Terima kasih Pemilihan Ketua Pemilihan 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 Setelah ini Mungkin masih bisa Buka ruang Pemilihan Saudara informasi tadi Menutup jumpa kita Dalam Tribun Sulut hari ini